assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya walaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi fitur oncloud ya oncloud pada linux debian 87 dan implementasi oncloud ini sudah kita pernah bahas sebelumnya pada video sebelumnya ya bisa dilihat pada channel saya dan fitur oncloud ini akan kita padukan dengan fitur ngerog ya sehingga domain yang kita miliki domain yang kita miliki dapat diakses secara public oke langsung saja kita mulai proses konfigurasinya sebelumnya pada server yang kita sudah install ini kita sudah melakukan konfigurasi oncloud kita sudah konfigurasi oncloud kita bisa lihat disini kita sudah konfigurasi oncloud kita bisa login ke server oncloud ke server oncloud nya oke bisa masuk ya bisa masuk ke oncloud nya kita sudah bisa upload oke kita upload soal sebuah file oke kita download file oke sudah bisa nah fitur nah fitur pada oncloud ini akan kita padukan dengan fitur dengan fitur yang ada pada ngerog ya artinya kita akan membuat agar server oncloud yang ada pada jaringan lokal ini dapat diakses secara public jadi kita buka website ngerog ya com oke nah kita akan download ya paketnya untuk linux oke oke kita akan wget ya wget enter pastikan bisa mendownload paketnya ya oke 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 proses download nya selesai selanjutnya kita akan mengekstrak ya oke sebelum kita mengekstrak file zip nya kita install dulu fitur zip nya oke setelah kita menginstall ya berarti kita sudah bisa melakukan ekstrak terhadap file yang kita lakukan tadi ya on zip spasi ngerog oke kita masuk ls min l oke oke kita akan duplicate session nya oke kita masuk kita masuk ke far ww on pop oke kita akan jalankan ya ngerog caranya tinggal ketikan perintah ngerog spasi http 80 ngerog spasi http spasi 80 plus ngerog http 80 nah secara otomatis domain kita akan digenerate ya digenerate ini adalah domain kita akan kita copy kan dulu oke selanjutnya kita akan tambahkan domain ini kita coba akses ya secara public oke harusnya request nya sudah jalan ketika kita akses on cloud nya otomatis ya ada permintaan namun pada layanan on cloud nya akan ada pesan error ya karena ada pesan error karena on cloud hanya bisa dipanggil menggunakan IP lokal jadi kita akan konfigurasi listening port nya sehingga dapat dipanggil menggunakan IP public oke kita akan menggunakan konsol yang sudah kita buat ini oke ini ada error ya tambahkan ngrok sebagai domain terpercaya ya tambahkan pada menu trusted domain kita bisa lihat konfigurasinya pada config sample.php oke kita coba nano config sample.php kita coba lihat disini ada trusted domain ya ada trusted domain kita bisa oke seperti ini format nya kita akan edit pada kontrol.php pada trusted domain nah kita ganti trusted domain yang ini menjadi ini ya oke kita nano lagi kita paste oke selanjutnya pada bagian ini ya kita coba paste lagi slash on cloud oke jika sudah kita tinggal simpan ya tinggal simpan dan harusnya ketika kita refresh mereka tampilan on cloud nya sudah bisa mengakses atau sudah bisa masuk ke tampilan login nya ya oke kita bisa lihat traffic http request nya sudah jalan dan harusnya saat ini kita sudah bisa login dengan username ya yang tadi seakan-akan kita sudah layanan ngrok nya ini sudah bisa diakses secara public oke sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih oke sekedar informasi tambahan disini ada pesan too many connection too many connection tak di stunner session hash violation jadi untuk on cloud yang versi community mereka membatasi jumlah koneksinya ya koneksinya dalam 60 detik per menitnya dibatasi 53 connection jadi ketika kita ingin menggunakan atau kita ingin menggunakan versi on cloud atau njerok dengan layanan yang lebih banyak lagi yang lebih banyak lagi kita di wajibkan untuk menggunakan versi on cloud yang premium atau kita bisa mengupgrade layanan on cloud atau njerok nya oke sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati